Musik Kauri tidak jelahan itu ada alasan, tiga alasan untuk orang harus jelahan. Satu kalau dikhawatirkan mempersulit pembiksaan, dua mengulangi perbuatan, tiga menghilangkan barang bukti. Mungkin syarat itu sudah, mungkin polisi tidak khawatir Firly lari, tidak khawatir Firly mengulangi perbuatan, tidak khawatir Firly menghilangkan barang bukti karena sudah diumpulkan semua. Mungkin ya, tapi itu tidak bisa ditanya ke saya, itu urusan polisi, penyidik saya tidak boleh masuk. Sampai coblosan nanti, 14 Februari 2024 tidak akan ada penahanan terhadap Pak Firly. Dia anggap mengganggu proses pemilu ini nanti. Pemerintah politik ya. Dia yakin, kasus pidana tidak akan jalan atau keputusannya bebas. Kalau bercara data, saya yakin Pak Firly banyak. Posisinya bisa mengkhawatirkan banyak hal. Yang kena imbasnya paling jelek, negatif adalah pemerintahan itu sendiri. Ternyata boroknya itu di mana-mana. Sehingga ya, berdampak politis, apalagi menjelang pemilu. Pemerintah juga tidak ingin ada kegaduan yang tidak perlu menjelang pemilu. Bekipun bisa jadi menguntungkan kelompok tertentu, tapi ini terpaksa di pending kegaduan-kegaduan ini pasti akan diredam satu bulan. Ada kepentingan apa? Ada hal apa? Kok bisa jadi seperti ini? Seperti ada tawar-menawar? Kita simpulkan 4 tahun lebih, langsung itu tenggelam begitu saja, tiba-tiba itu kemudian muncul. Ya bisa saja terjadi itu, kalau ditanya penyidik-penyidiknya juga ada 2-3 nama yang disebut-sebut itu, kita masih belum kuat. Ya sebaiknya kita didalamin dan ditindaklanjuti. Tidak juga karena bergening, tukar-menukar, yang persembahan-persembahan. Persembahan-persembahan kepada penguasa. Tukar-menukar gitu ya. Sekarang dia dalam diam itu banyak orang yang jiper, banyak orang yang khawatir. Dulu meninggalkan Pak Firly tinggal sendirian, sekarang mulai beberapa ada yang memberikan pembelaan. Menurut saya Pak Firly itu menyerah, tapi pasti ada langkah-langkah apalagi. Tapi sejadanya masih bisa mengincar jabatan Gubernur Sumsel. Sudah pastilah KPK bagian dari pemerintah, ya kita bisa bayangkan memang sebenarnya seperti apa sedang di dalam sana. Syarat dengan kepentingan-kepentingan sempit dari penguasa, tukar-menukar, berunding ya. Itu bisa saja terjadi kalau kita memang mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak baik ya. Saya akan bugat ke pres Pak Jokowi, karena tidak ada kalimat pemberitikan dengan tidak hormat. Saya akan bugat beneran ke PT UN. Di Ketua KPK, malah diduga korupsi dan kemudian hanya dihukum mengundurkan diri. Memunduran diri. Maksud saya akan adil. Memang inilah keteleduran kita semua, dan kita harus menelapel pahit ini untuk setiap negara ini akan digubah. Karena dikenang, dimulai dari mana? Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Karena nanti korupsi jadi merajalela, gak sampai 100 tahun ke depan negara ini berubah. Karena korupsinya merajalela, Tua KPK itu jabatan terkutuk. Saya pasti menyediakan banyak anu amunisi. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di program Crosscheck, diskusi publik akhir pekan. Kali ini bersama saya, Ahmad Firdaus. Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, sudah tiga kali diperiksa polda Metro Jaya di Bariskin Polri. Namun hingga kini, polisi juga belum menahan nih, Firly. Yang menarik adalah, Menko Polhukam Mahfud MD justru menyatakan, Firly tidak harus ditahan. Bahkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Izamahendra, juga menegaskan kasus Firly sebaiknya dihentikan. Pernyataan dari dua tokoh lingkaran istana itu membuat publik kemudian bertanya-tanya, benarkah Firly kini telah berubah menjadi kartu as lingkaran istana dalam pertarungan politik tingkat tinggi? Sebelumnya, publik juga melihat Firly dekat dengan sosok Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Kemasraan yang paling diingat tentunya publik pasti mengingat ketika Megawati membetulkan Dasi Firly Agustus lalu, menjelang pidato kenegaraan Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR. Firly saksi sekali, mungkin pertanyaan publik itulah yang hari ini akan kita cross-check bersama mantan Wakil Ketua KPK Bang Saud Sitomorang, dan mungkin juga nanti akan bergabung bersama kita Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Mas Boyamin Saiman. Selamat pagi Bang Saud. Halo pagi Bang. Bang, ini langsung kita mulai. Ini dua pernyataan tokoh di lingkaran istana menarik Bang. Pak Profesor Mahfud dan juga Pak Yusril Iza Mahendra gitu ya. Kemarin sempat bilang soal kasus Firly sebaiknya tidak dilanjutkan gitu. Apa yang kemudian Bang Saud melihat nih? Soal pernyataan dua pihak istana ini melihat pernyataannya yang agak berseberangan nih dengan kemauan publik. Ya, tentunya kita akan tetap bertanya ada kepentingan apa. Iya nggak? Kalau saya bilang niat saya kan berarti saya punya kepentingan. Kepentingannya apa? Itu kepentingannya publik atau kepentingannya personal? Kalau kepentingannya publik jelas dong pemberantasan korupsi. Perusahaan korupsi, which is para peradilan juga sudah mengatakan prosesnya lanjut dari formil materialnya. Jadi pertanyaan kembali lagi, kalau hanya dalam kaitan klien dan penasihat hukum, ya kita anggap itu sesuatu normatif saja gitu. Tapi kan Pak Maput bukan dalam posisi penasihat hukum. Dia menteri politik hukum dan keamanan. Jadi dia harus lebih form sebenarnya di dalam menyingkapi sikat ini, kasus ini. Artinya kalau ragu tentang bukti-bukti yang dikumpulkan oleh poli sejak mulai dari foto itu keluar sampai hari ini, kan bisa bertanya gitu. Sehingga bahasa bersayap ini sebenarnya nggak baik juga kalau didengar publik. Apalagi sekarang yang bersangkutan running untuk jadi cawapres. Nah ini kan kalau saya, sebenarnya tadi saya mau mengutip dikit ya, berhubung Bang Boyamin belum hadir nih, kalian saya mau konfirmasi, kita tunggu nanti, coba saya kutip dikit nih. Di bulan November lalu di program Crosscheck juga Mas Boyamin sempat bilang nih, ada persembahan-persembahan yang akan dikasih oleh Firly agar kasusnya ini tidak berlanjut ke masa kepernegakan hukum gitu Bang. Ada persembahan yang diberikan kepada penguasa, dari Firly kepada penguasa gitu. Nah ini kira-kira persembahan apa sih Bang yang mungkin banyak publik yang belum tahu kenapa sampai kasus Firly itu begitu berlarut-larut sampai tiga kali diperiksa bariskim, tapi belum juga, walaupun statusnya sudah tersangka ya Bang? Ada hal apa? Kok bisa jadi seperti ini, seperti ada tawar-menawar, dan kemudian menjadi perhatian publik tidak disubstansi masalahnya, malah jadi hal-hal di luar pemberantasan korupsi, hal-hal di luar penegakan hukum, dalam hal ini politik. Ya sebenarnya sudah pastilah ketika kemudian KPK itu tidak lagi bagian yang independen, atau dengan kata lain dia bagian dari pemerintah, ya kita bisa bayangkan memang sebenarnya seperti apa sedang di dalam sana. Yang waktu itu sangat independen saja, Pak Agus mengalami kata-kata yang disebutnya hentikan. Apalagi sekarang yang sudah sangat independen, jadi bagian dari pemerintah. Jadi saya berpikiran, jangan-jangan itu yang terjadi di dalam e-formula sampai 16 kali ekspos itu. Jadi artinya memang ketika undang-undang KPK itu diganti menjadi bagian pemerintah, sudah kita bayangkan 26 poin pelemahan ketika itu, diantaranya adalah bahwa dia sudah syarat dengan apa yang kita sebut sebagai kepentingan-kepentingan sempit dari penguasa di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Gitu Mas. Baik, baik. Nah ini kalau saya kembali lagi mengutip ya pernyataan Mas Boyamin waktu itu, dia bilang akan ada persembahan. Salah satunya yang sudah mulai disebut adalah kasus Cairun Masiku untuk membuat dia terlebih bebas dari kasus ini. Dan kemungkinan juga akan dipersembahkan lagi, dibukanya lagi kasus IKTP. Kalau Bang Sahut melihatnya skandal IKTP ini akankah dibuka lagi? Kalau mempunyai ada bukti baru, bisa saja. Karena kalau nggak itu tidak adil. Jadi kalau mereka bisa menemukan bukti baru, tetapi ketika kemudian angkatan 4 berada di sana, kan kita baru beberapa orang. Kemudian belum bisa kita masuk ke sejumlah nama yang disebut-sebut, yang sudah kita kenal selama ini. Jadi apa yang disebut dengan persembahan-persembahan itu, saya pikir itu sesuatu yang sebaiknya kita tidak masukkan di dalam konteks ini. Karena kalau kita bicara penegakan hukum, tentu saja kalau ada bukti baru, semua kasus yang ada di Kaprika, yang katakanlah kemudian kita sulit untuk menindak kelanjutan dengan kekurangan bukti, apapun kesenya, ya sebaiknya kita didalamin dan ditindak lanjuti. Tidak juga karena bergening, tukar-menukar yang Mas Bidos tadi bilang itu, persembahan-persembahan kepada penguasa. Tukar-menukar gitu ya. Jadi saya membayangkan kalau itu terjadi, maka semakin lengkap sudah bahwa ini jadi tidak murni dari penegakan hukum. Semakin jelas ini tawar-menawar. Semakin jelas ini menjadi bagian yang saya duga akan memperburuk indeks persepsi korupsi kita ke depan. Nah kalau spesial soal kasus IKTP gitu, kalau koreksi ya Bang, kalau misalkan kurang tepat gitu ya Bang. Ini kan kasus IKTP ini awalnya mau dipakai nih, sama Firly sebagai daerah tawar ke penguasa untuk membuat dia terhindar dari kasus ini. Tapi keduluan oleh mantan Ketua KPK Pak Agus Raharjo yang dia bilang waktu itu minta dihentikan. Nah ini kan posisinya menjadi lemah nih Firly ini, karena kasusnya sudah dibuka duluan oleh Pak Agus. Atau sebaliknya, malah jangan-jangan Firly punya catatan kelam lain, toko besar terkait IKTP? Nggak kanya sampai SKT masih kuat? Ya bisa saja terjadi itu, tapi kalau kesnya itu masih di seputar IKTP, ya itu kan sebenarnya ada banyak bukti-bukti yang sebenarnya kalau mau dikembangkan, termasuk hal-hal yang dipersidangan, kalau mau dikembangkan lebih lanjut, bisa saja itu ada teman-teman baru yang memungkinkan kita untuk mendalaminya. Tetapi kan selama ini itu tidak fokus banget untuk mengembangkan itu, karena memiliki prioritas yang lain. Kalau ditanya penyidik-penyidiknya juga, kita memang ada dua, tiga nama yang disebut-sebut itu, kita masih belum kuat benar untuk mengatakanlah untuk membawa ke depan pengadilan, atau mendalam yang masuk ke proses penyelidikan baru, atau penyidikan baru. Nah, kalau ada kes-kes lain di luar dari itu, atau kes apapun yang terjadi di masa lalu, atau di masa mereka memimpin, ya saya pikir itu bisa saja dikembangkan, tapi sekali lagi kita minta, itu nggak ada kaitan dengan peristiwa 36 dan 65 undang-undang KPK yang dilakukan oleh Pirli, misalnya dia bertemu dengan pihak yang berperkara, dan itu adalah peristiwa pidana. Nah, jadi sebaiknya tukar-menukar, atau sandera-menyandera itu nggak, ya jangan dibiasakan dilakukan itu, itu ada di kes-nya saja, gitu. Kira-kira gitu, Mas Ridos. Mas Boyamin, tadi saya sudah sempat berdiskusi sedikit dengan Bang Saud, terutama terkait kasus Pirli, yang seakan-akan kok makin mandek, gitu ya, sudah tiga kali diperiksa baris krim, belum juga ditahan, sebarang statusnya sudah tersangka, dan yang termenarik juga ada, tadi saya sudah tanyakan juga kepada Bang Saud, gitu ya, opini Bang Saud, ini soal pernyataan dua tokoh di lingkaran istana, pertama Prof. Mahfud dan juga Ketua PBB Pak Yusril Iza Mahendra, yang bilang sebaiknya kasus Pirli ini nggak usah dilanjutkan lah demi hubungan baik antara Polri dan KPK. Kalau Mas Boyamin melihatnya, statement dua orang di dalam istana ini seperti apa? Saya memulai harus dari sahabat baik saya namanya Firly Bahuri. Bagaimana dia bersetatemen yang harus kita garisbawai ketika dia ingin menjadi orang biasa. Nah, dari itu saya sudah hafal, mulai zaman kasus helikopter maupun sebelumnya saya sudah mempelajari tipikalnya. Kalau belajar Pak Saud itu saya profiling, gitu. Nah, bukan dari sisi profiling kayak lucu-lucuan nggak, saya harus tahu detail, Pak Firly itu senengannya hal-hal yang perintilan. Harus detail, dan bagaimana saya dulu misalnya, tanda kutip menjebak Pak Firly itu kasus helikopter dengan urusan foto tidak pakai masker. Nah, setelah dia menjawab bahwa betul dia nggak pakai masker, tapi pakai masker dalam hidung, masker yang disaku, masker apa, tiga, gitu. Dan dia karena mendramatisir jadi pahlawan karena sedang memimpin lagu Indonesia Raya Anak-anak untuk menyemangati alasannya, gitu. Nah, baru hari berikutnya saya buka helikopternya, nggak jawab, gitu. Jadi, memang harus tahu betul karakter Pak Firly itu seperti apa. Jadi, kalau istilah, memang agak belepotan, gitu. Nah, dalam kasus ini pun, kemarin itu, mohon maaf, abdewan pengawas pun, gitu, hampir tidak meneruskan perkaranya, karena hanya fokus tentang pemerasan ataupun gratifikasi. Nah, akhirnya saya tambahin lapor. Tadinya saya kan tidak ingin lapor, gitu kan, karena apa-apa kan saya jadi pelapor, gitu kan, tukang lapor, kan, gitu. Nah, kemudian terpaksa saya lapor itu sudah terlambat tanggal 6. Itu saya rumuskan 3 item. Pertemuan, gaya hidup mewah, dan tidak patuh melaporkan LHKPN. Baru kemarin itu kan perjadian itu. Nah, pertemuannya itu jangan urusan memeras atau menerima duit. Itu urusan bidana biar polisi, saya katakan gitu. Kita pertemuannya. Bahkan saya bisa memberikan data dan bukti yang aktif itu siapa, gitu. Nah, urutannya adalah waktu itu saya memperoleh informasi justru Pak Firly yang meminta Anom untuk menghubungi Irwan Anwar. Nah, artinya kan yang aktif ini kan Pak Firly. Nah, dari sisi itulah kemudian Dewan Pengawas baru yakin, mantap, kemudian berangkat untuk sidang itu. Dan segala-galanya, akhirnya Pak Firly merasa, udah kalau urusannya fokus 3 itu, dia nampaknya tidak bisa berkutik. Kemudian tidak datang lagi sidang, kemudian mengundurkan diri, kan, gitu. Sehingga urusannya kan 3 poin tadi, hukumannya kan seserdang, ringan, dan berat, kan, gitu. Berat, akhirnya dikutuskan berat. Nah, gitu kan, karena sudah 3-3-nya terbukti semua, 3 item itu tadi, gitu. Karena saya, tadinya orang kan, loh, apa urusannya dengan LHKPN? LHKPN itu kan dalam pengertian semua harus dilaporkan. Nah, tidak ada pengurangan untuk bayar sewa. Berarti ada uang di bawah bantal yang tidak dilaporkan LHKPN. Nah, itu kan kemudian tidak bisa dibantal lagi, gitu. Oke, oke. Terus bergaya hidup mewah. Di kantor KPK, Pak Saud itu bisa ditanya, itu. Di ruangannya kan ada ruangan istirahat. Itu hotel bintang 4, itu. Ada kasurnya. Oh, fasilitasnya, ya? Angat, AC, lemari. Itu bintang 4, itu. Mungkin ya bintang 5, lah. Ngapain? Kemudian nyewa rumah di jalan kertanegara yang macet. Sampai ratusan juta juga, ya? Iya. Maka, ya, rumusan itulah. Maka, ketika sekarang nampaknya mulai ada sesuatu penurunan tensi, gitu, dan bisa jadi nanti minimal dihentikan penyidikan atau ya dibawa ke penuntutan, dihentikan penuntutan atau level tertinggi deponering. Ya, berharapnya Pak Firly begitu, gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, ini kan kalau kita flashback sedikit nih, Mas Boyamin. Ini kalau nggak salah, statementnya Mas Boyamin juga hadir di program Crosscheck. Waktu itu bersama Mas Indra ya, kalau nggak salah di bulan November nih. Soal, ini persembahan, ada persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh Firly kepada penguasa berupa pengungkapan kasus-kasus yang merugikan salah satu peserta Pilpres 2024. Nah, apa sekarang ini berarti persembahan yang Mas Boyamin katakan waktu itu kini diterima penguasa dengan senang hati? Nggak, sudah nggak laku kalau itu. Sekarang Pak Firly itu sudah tinggal tanda kutip menyerah mau jadi rakyat biasa. Kemarin kan pra-peradilan ditingkatkan tensinya tentang direpliknya itu tentang perseteruan Pak Karyoto mengancam pimpinan KPK misalnya karena berkaitan dengan temannya agak macam. Dan itu kan nggak laku pra-peradilannya nyatanya ditolak. Jadi, menurut saya Pak Firly itu tanda kutip menyerah tapi pasti ada langkah-langkah apa lagi gitu. Seperti kemarin pernyataan berhenti itu kan artinya apa? Karena satu, itu sampai saya ledek gitu levelnya Pak Suharto yang bisa menyatakan berhenti itu kan gitu kan. Pak Firly sudah menjajarkan diri Pak Harto. Tapi ada konsekuensi lain. Kalau mengundurkan diri itu kena black peace 5 tahun berdasarkan undang-undang yang baru. Revisi undang-undang KPK pasal 32 atau berapa itu mengatakan kalau pimpinan KPK mundur maka dia tidak boleh punya jabatan publik 5 tahun. Jadi, ini pengalaman dulu ketua KPK itu menurut versi saya kan jabatan terkutuk karena selalu ingin jadi wapres maupun menteri sehingga banyak melakukan ulahan gitu kan. Dari sisi itu maka Pak Firly pengennya berhenti itu supaya tidak kena black list karena dia yakin. Berarti dia yakin kasus pidana tidak akan jalan atau kalau disedangkan akan putusannya bebas. Dan dia yakin bahkan tidak akan sampai sidang. Sehingga dia menyatakan berhenti supaya bisa nyalon gubernur sumsel yang paling dekat kira-kira itu. Kalau tidak ya pengen jadi pimpinan KPK yang periode kedua. Maksud pun mungkin tidak berani lagi lah terlalu banyak kontroversi. Tapi setidaknya masih bisa mengincar jabatan gubernur sumsel pikirannya bisa jadi begitu loh. Karena kalau berhadapan dengan Pak Firly itu harus jadi sahabatnya baru bisa memahami. Nah saya kan sahabat terbaiknya Pak Firly. Baik-baik. Mas Boyamin ini kan publik tetap curiga ya sekarang ya. Karena udah tiga kali diperiksa sebagai tersangka belum juga ditahan. Terus ditambah juga pernyataan dari dua tokoh lingkaran istana yang minta kasusnya segera dihentikan. Ini kan sangat berisiko ya. Nah kalau dari data maki apakah ada kartu truf lain dari Firly di tengah pertarungan elit politik sehingga mendapatkan respon dari tokoh istana? Saya yakin sepenuhnya Pak Firly itu hal detail dan perintilan sejak zaman deputi zaman apa. Kalau bicara data saya yakin 10 kali lipat dari yang dipunyai Boyamin gitu loh. Dan kalau dia sebenarnya kemudian pinter dengan cara jangan mengumbar tapi dengan beberapa metode untuk disasarkan ke pihak-pihak tertentu dengan diam-diam pasti ngefek gitu. Dan mungkin aja selain dia pengen menjadi rakyat biasa posisi analisa saya justru sekarang dia dalam diam itu banyak orang yang jiper banyak orang yang khawatir gitu. Sehingga sekarang levelnya sudah dulu meninggalkan Pak Firly tinggal sendirian sekarang mulai beberapa ada yang memberikan pembelaan. karena mulai pinter dikit lah karena kemarin emosi bura-bara kali begitu. Sekarang sudah mulai sistematis lah kembali ke Firly yang dulu kira-kira gitu. Sehingga kalau bicara data saya kan Pak Firly banyak dan itu posisinya bisa mengkhawatirkan banyak hal. Dan bisa kalau dibuka semua yang kena imbasnya paling jelek negatif adalah pemerintahan itu sendiri. Karena apa? Ternyata boroknya itu di mana-mana. Bagaimana tentang tata kelola pemerintahan yang baik? Bagaimana penguatan lembaga? Bagaimana mencegah bocor? Kita ini kan levelnya mencegah bocor aja kan nggak mampu. Padahal negara modern yang korupsinya kecil itu kan mampu mencegah tiris atau rembes. Nah kita itu bocor aja nggak mampu. Nah itu yang bisa tanda kutip mendegradasi pemerintahan yang buruk tata kelolanya sehingga ya berdampak politis apalagi menjelang pemilu. Sekarang kita coba bergeser sedikit nih Mas Boyamin ke kasusnya Harun Masiku gitu ya. Firly pernah juga kan kemarin belum lama ini kompres kalau dia sudah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku. Tapi yang kerja sekarang kan ketua dan pimpinan KPK yang baru. Jadi peran Firly di mata penguasa ini sudah selesai dong. Nah sekarang apa istimewanya Firly di mata penguasa Mas Boyamin? Masih banyak karena tadi ketika dia sudah mulai diam itu datanya masih banyak. Saya meyakini gitu urusan Harun Masiku dia tahu data banyak dan urusan rangkainya kemana-kemana gitu. Dan pada posisi pemerintah pun penguasa pun juga tidak ingin ada kegaduan yang tidak perlu menjelang pemilu. Maka ya meskipun bisa jadi menguntungkan kelompok tertentu tapi ini terpaksa di pending dulu karena bisa menjadi kegaduan yang tidak perlu dan menjadikan membahayakan sistem demokrasi tanda kutip pemilu yang akan datang ini gitu. Jadi ya otomatis ini kegaduan-kegaduan ini pasti akan diredam. Karena semua sudah fokus kurang satu bulan sudah masing-masing percaya diri akan peroloyannya apa begitu seberapa sudah percaya diri semua. Jadi ini saya yakin diredam lah kegaduan-kegaduan yang tidak perlu. Jadi saya kira itu sampai coblosan nanti 14 Februari 2024 tidak akan ada penahanan terhadap Pak Birli karena ya itu tadi menyingkirkan kegaduan-kegaduan yang dianggap tidak perlu yang akan dianggap mengganggu proses pemilu ini nanti. Pemilu politik ya? Oke. Baik-baik. Saya bergeser lagi ke Bang Saud nih. Bang Saud ini kan kasus Harun Mas Siku juga sudah terbongkar. Publik juga sudah geram dan pengen melihat penangkapan Harun Mas Siku nih. Nah ini apakah akan terjadi nih di era kepemimpinan KPK Pak Nawawi Pamolango? Ya kasus itu kan sebenarnya kasus yang ringan ya sebenarnya simple kasusnya. Jadi kalau mereka mau bisa hari ini juga kalau mereka mau kerjakan dengan baik bisa nggak perlu collection data atau lain-lain-lain. persoalannya adalah kembali lagi kalau hanya larinya nanti tawar-menawar dan which is itu yang kita harus kawal kalau terjadi tawar-menawar sehingga kemudian tadi dikait-kaitkan dengan proses kontestasi juga yang menunjukkan pada kita di masa depan itulah perlunya KPK yang independen. Sehingga apapun yang terjadi gonjang-ganjing politik dia tidak akan ikut di dalamnya. Ya kita kita menuntut pada yang masih bertugas di sana 4 orang ini gimana mereka bisa menjelaskan itu bahwa mereka lakukan itu di luar dari premis-premis politik tapi memang benar buktinya yang kuat dan kemudian prosesnya bisa dilanjutkan. Nah apa yang bisa kita simpulkan dari cerita itu hampir sekitar 4 tahun lebih kasus itu tenggelam begitu saja tiba-tiba itu kemudian muncul kan ini kan buat kita itu sesuatu yang sangat-sangat ini apa raf ya sangat-sangat kasar banget gitu yang akhirnya kita menilai oh inilah akibat dari undang-undang 19-2019 itu sehingga kalau ditanya lebih lanjut ya saya mengatakan udah ini tinggal tunggu selesai aja pemerintahan baru ini pemerintahan ini sambil menunggu pemerintahan baru kalau saya begitu ada kemungkinan ada kemungkinan gak bang kalau misalkan kasus Harun Mas ini kan akan menyandara salah satu partai yang ikut konsestasi akan ada gak narasi-narasi ketika nanti Pak Nawawi melanjutkan kasus ini dianggapnya menjadi ada capur tangan penguasa untuk melemahkan salah satu kubu ya karena memang mainstreamnya sudah berubah ya yang dulunya temenan dari sekarang gak temenan itu kan tentunya siapa menggunakan apa itu itu yang sebenarnya KPK tidak mau tidak boleh masuk di situ jadi dia firm saja dan kalau ini dilakukan sejak awal tentu kasusnya gak akan jadi seperti ini gitu kan jadi yang tadi kita sebut sebagai persembahan tawar-menawar bergen itu menunjukkan kepada kita bahwa ini akan terjadi dan bisa jadi ini akan terus berlangsung sampai periode ini selesai karena kita harapkan kan nanti pemerintahan baru itu terpilih 2024 itu kan sekitar Februari walaupun belum lantikannya tapi itu kan sudah pasti mainstream pemikiran orang berbeda orang akan mulai bicara seratus hari program pertama dan seterusnya dan seterusnya jadi saya setuju dengan Bu Yamin ya kita tunggu aja sampai Februari seperti apa apakah memang mereka berani untuk melanjutkan proses ini untuk segala masuk ke tahap 2 saya membayangkan sih sebenarnya masuk ke tahap 2 terus kemudian yaudah dan kita dorong Polri kita kawal mereka untuk kemudian segera mempercepat proses ke tahap 2 kasus pilih oke oke nah kalau ke Mas Bu Yamin gimana nih Mas soal kepemimpinan Pak Nawawi Pamolango nih soal kasus hari masih apakah akan dilanjutkan atau tunggu sampai pencoblosan saya kira disiapkan semua dan mungkin kemarin kan saya diundang itu menyampaikan termasuk aspirasi untuk disidangkan in absensia saja tanpa kehadiran soal nanti dikembangkan lain udah lah gak apa-apa karena ini akan jadi beban kalau tidak dituntaskan periode yang sekarang ini dan nampaknya Pak Nawawi akan semangat karena pengalaman yang lalu seperti menangkap Nur Hadi aja yang itu asalnya juga dari Makam Agung dia dibenci oleh seluruh Makam Agung tapi dia yang punya peran paling banyak untuk tertangkapnya Nur Hadi Sekretaris Mahkam Agung karena saya mohon maaf bahasanya agak terlibat disitu gitu kalau tanpa peran Pak Nur Hadi mungkin gak ketangkap Nur Hadi malah artinya dari sisi itu tidak peduli gitu kan akan serangan apa kelamacem nah Hanun Masiku saya yakin akan beliau tuntaskan soal diserang bahwa ini politik dia tinggal tinggal ngomong bahwa ini tinggal urusan-uruskan perkara bukan nyari-nyari kan gitu kan dan faktor Pak Nawawi itu resistensi dari masyarakat itu kecil jadi kalau Pak Nawawi berani menyedangkan enakensi sebelum cobrosan pun kaya juga akan mendukung dia tidak akan ada berani partai politik apapun yang menyerang Pak Nawawi bahwa ini politis gitu jadi ini modal yang cukup sebenarnya bagi KPK untuk ribon jadi kita tunggu lah tapi sebenarnya PR kita itu yang utama sebenarnya oke enggak gaduh tapi pemerintahan harus berjanji untuk membatalkan revisi undang-undang KPK karena begat paling berat itu saya istilahkan 50% di revisi undang-undang KPK berli itu hanya ya 20% lah maksimal terus prestasi jelek dan dukungan masyarakat itu 20 dan 10 30 jadi sebenarnya KPK ini tidak akan pernah bisa kita harapkan baik kalau revisi undang-undang KPK itu tidak pernah dicabut dan dibatalkan jadi sebenarnya oke kita tidak gaduh kalau bahasanya sampai saya jengkel-jengkelan udahlah Firli kita lepas enggak apa-apa tapi pemerintah komitmen untuk mengembalikan undang-undang KPK yang lama misalnya gitu kalau saya politik lah kira-kira gitu jadi tapi saya tidak akan berkompromi itulah kita rame-rame aja enggak ada persoalan apa-apa oke baik-baik kita balik lagi ke Bang Saud nih Bang ini soal dugaan ini nih Bang mantan ketua KPK Agus Raharjo bahwa Firli mencoba bargain nih Bang kepada Polda Metro Jaya dengan cara KPK menangkap warga sipil dalam kasus korupsi Kemenhub yang menurut Agus Raharjo dekat dengan petinggi Polda apa iya sekarang karena posisinya Firli bukan lagi ketua KPK dia tetap bisa mengatur KPK baru untuk menangkap orang yang diduga dekat dengan petinggi Polda kita gak ngerti ya di dalam itu kayak apa sekarang posisinya terlebih keempat pemimpin yang sisa itu seperti apa pertanya kemudian bagaimana juga penyidik karena penyidik kan itu yang akan menentukan nantinya penyidik-penyidik itu yang akan menyimpulkan apa ini naik stop berhenti dan seterusnya dia menyarankan kepada pimpinan jadi kalau kita kembali kepada adanya beberapa case di luar dari itu yang dikait-kaitkan dengan yang saya bilang tadi tukar-menukar berunding itu bisa saja terjadi tetapi kalau kita mau bicara penegakan hukum kita gak boleh masuk di pintu itu sebab penegakan hukum adalah kekuatan buktinya kalau enggak yang gak adil juga itulah sebabnya makanya kita akan selalu mengatakan bagaimana sebenarnya apra penegak hukum ini baik di Polri Kejaksaan dan KPK dalam maitan pemberantasan korupsi mereka harus sering check and balance satu sama lain ini kan KPK di check and balance oleh Polri Polri di check and balance oleh KPK dan seterusnya tetapi yang paling depan sebenarnya kan di kekuatan buktinya sehingga kemudian kita bisa ketemu bahwa hukum yang adil yang berguna dan bermanfaat itu jadi sekali lagi apapun yang mereka lakukan dalam kaitan mencoba tukar-menukar runding-merunding kalau kekuatan buktinya memang ada ya kita gak bisa mengatakan bahwa oh iya karena ini kamu beri ini dan kasih dong ini saya pikir era itu harus sudah berlalu gak perlu lagi yang era-era seperti itu sudah gak perlu terjadi lagi atau kalau tidak kita akan begini terus indeks persepsi korupsi kita penegakan hukum itu adalah di kekuatan buktinya dan oke kita bisa berproses di situ mungkin ada dealer atau mungkin boleh-boleh lanjut atau dan seterusnya tetapi yang paling utama adalah bagaimana sebenarnya proses-proses penyelidikan menjadi penyelidikan dan penuntutan itu kekuatan bukti itu yang utama sebenarnya kalau itu memang ada dan cukup gak ada urusan dengan tukar-menukar bergen kamu ambil ini saya kasih ini kamu selesaikan ini kapan selesai negeri ini kalau begitu terus dan KPK kapan jadi contoh gitu kan apalagi penegak hukumnya yang tiga ini kan sebenarnya saya mengatakan ulang-ulang mereka harus cekan dengan satu lain satu sama lain gitu baru itu kemudian ketemu pemberantasan korupsi yang menuju keseimbangan barunya dimana mereka main di kekuatan bukti gitu mas saya mau tanya lagi mas Boyamin soal data maki ini kan kalau kita melihatnya Firly dan Polda Metro Jaya lagi saling sandra kasus nih yang disebut oleh mantan ketua KPK Agus Raharjo nah kalau data maki sendiri seperti apa mas Boyamin emang bener gak sih ada sandra menyandra kasus antara Firly dan Polda Metro mohon maaf saya belum punya tapi setidaknya repliknya Pak apa lawyernya Pak Firly itu Ian Iskandar itu dalam replik kan nyebut nama-nama dan bagaimana dengan karyoto misalnya nah dari data itu aja kan kelihatan memang saling sandra udah itu kan hanya kemarin itu bahkan sampai level begini sebenarnya saya berharap Pak Alek Marwata itu kemudian jadi saksi meringankan bahkan bisa didalami seperti apa tapi nampaknya Pak Alek Marwata membaca angin agak berubah terus gak berani datang ke Pak Reskrim untuk jadi saksi meringankan ini karena bisa jadi berbalik Pak Alek Marwata itu akan terseret-seret gitu loh mungkin teman-teman kepolisian penyidik itu sudah punya bahan lain gitu sehingga Pak Alek Marwata menjadi jiper juga gitu padahal ini saya berharap itu datang menerangkan apa yang terjadi di KPK secara keseluruhan termasuk dari sisi tadi yang repliknya Pak Firly yang berkaitan dengan Pak Karyoto dengan temannya tapi kan bisa aja Pak Alek Marwata dengan Pak Firly apa urusannya dengan Kementerian Petanian ada hubungan-hubungan lain gak gitu jadi bisa digali dua-duanya baru imbang gitu loh nah tapi nampaknya hanya diletupkan dari satu sisi hanya untuk nyari selamat ya saya kemudian dari sisi itu kemudian tidak ada adrenalin untuk mendalami terus terang aja karena ini kalau saya masuk sekarang itu akan dimanfaatkan oleh kubunya Pak Firly untuk menyelamatkan diri sehingga sama-sama selamat gitu malah jadinya gitu bukan sama-sama membongkar maka biarlah ini Pak Firly kita selesaikan dulu dibawa ke pengadilan saya kawal betul sampai prosesnya nanti diputus gitu dan saya pasti menyediakan banyak anu amunisi untuk pra-peradilan dan lain sebagainya untuk mengawal karena saya punya pengalaman dulu Setia Novanto kan juga begitu gitu kalau kita tidak fokus ke Setia Novanto kemana-mana jadinya gitu maka saya berharap pada ini teman-teman juga mohon dimaklumi dipahami kenapa saya hanya fokus itu karena saya tidak ingin terbagi konsentrasi saya kalau terbagi begitu ya semuanya nanti akan minta dibongkar ini, itu semuanya tersandar kalau kayak gitu nah gitu loh maka saya tidak mau saya ini politisi order baru tahun 1997 sudah DPR Resolutor muda waktu itu jadi saya paham politik mana jadi maka saya akan fokus kepada Pak Firly untuk sampai pengadilan saya tidak ingin yang lain-lain karena nanti menjadi politis gitu yang di proses apapun perbaikan itu adalah satu saya kenapa hari ini pun minta diberhentikan dengan tidak hormat satu memang ya ada putusan Dewan Pengawas kedua berkaitan dengan pensiun dia tidak dapat pensiun terus ketiga berkaitan dengan itu tadi blacklist umur hidup tidak bisa jabatan publik yang keempat efek jereh gitu loh supaya orang tidak macam-macam kalau tidak tuntas kan ini tidak ada efek jereh lagi akan terulang lagi terulang lagi capek mas saya dengan Pak Saud akhirnya menjadi hanya memutar kaset rusak yang berulang-ulang gitu kan tidak pernah meningkat seperti yang dikatakan Pak Saud tadi nah berhubung Mas Boyamin sangat serius nih lagi fokus ngawal Firli ini ada lagi nih soal asetnya nih Mas Boyamin ini kan banyak aset yang tidak didaftarkan Firli di LHKPN ada 7 aset kalau catatan saya ya ada 7 aset miliaran rupiah mulai dari apartemen mewah kaflik tanah di Bekasi Bogor Sukabumi dan lain sebagainya kalau catatan maki seperti apa apakah memang lebih dari ini atau cuma 7 ini aja mohon maaf saya juga belum punya datanya kalau ini karena ya itu serahkan penyidik aja lah untuk mendalami saya aja terus sengaja terkaget-kaget ketika penyidik tahu ada apartemen yang sensor itu aja kaget itu tidak ada catatan saya sebenarnya gini teman-teman penyidik itu polisian maupun kejaksaan kalau diberi kesempatan atau mau bekerja itu melebih ekspektasi kita seperti kejaksaan aku ketika dibebaskan asus minyak goreng langa mahal itu kalau tidak ada kemauan kuat mereka itu hanya undang-undang perdagangan penyelujupan tidak korupsi tapi bisa dijadikan korupsi terus perkebunan suriatar mati terus kemudian beberapa kasus yang lain termasuk satelit Kemenhan mana bisa itu berani dulu kalau tidak diberi kebebasan dan ketika polisi ini diberi keleluasaan untuk menyedih Pak Piri banyak hal yang bisa didapatkan jadi sebenarnya kita butuh men-support mereka untuk tetap mau dan ada semangat dan juga ada kebebasan kemampuan mereka itu sudah hebat tinggal maun dan diberi kesempatan itu saja diberi kebebasan artinya nah mari kita dorong supaya jangan ditarik-tarik politik makasih nah ini Bang Sahut soal ini juga polisi kan sekarang tidak hanya menjerat Virli dengan kasus pemerasan terhadap Sahrulia Sinimpo tapi juga kemarin sempat dibilang akan men-investigasi soal kasus pencucian uang menyembunyikan aset kalau menurut Bang Novel Waswedan di crosscheck bulan November lalu Virli adalah penjahat bustar statementnya Bang Novel waktu itu nah kalau Bang Sahut melihatnya sosok Virli ini seperti apa? kalau kita lihat dari yang dia miliki aja jauh dari apa yang dia dapatkan katakanlah kalau pun ada usaha dari keluarga saya pikir nggak sampai bisa mendapatkan yang disebutkan tidak dilaporkan di LHKPN itu ada tujuh ya jadi maksud saya bahwa yang bersangkutan memang itulah kalau kita pelanggaran demi pelanggaran itu dibiarkan begitu saja dan Dewa sangat plain banget untuk kasus helikopter cuma begitu saja kita tahu di belakang helikopter itu apa saja demikian juga sukses di SDM kemudian juga kasus yang pemberhentian 57 orang itu itu kan sebenarnya melanggar undang-undang KPK sendiri yang katanya asas-asasnya harus sesuai dengan HAM ya kan dia nggak paham jadi menurut saya proses yang kalau Jawa bilang ini jadi tuman kayak begini ini kan ya berkelanjutan gini itu memang dewas sendiri coba aja bayangin di dewas sendiri di itu pasal sepuluhnya itu kalau pelanggaran berat pimpinan diminta mengundurkan diri tapi kalau pegawai pelanggaran berat diberhentikan dengan tidak hormat itu tidak liter gitu dari awal memang dewas ini ada quote-end quote jangan-jangan memang ada kongku-kongku waktu mereka menyusun dewas per dewas 01, 02, 03 itu sehingga kemudian syakan balansnya nggak berlanjut ya yang bersangkutan suka-sukanya aja kesana kemari boleh Bang Boyamin Manggo kalau mau ditambahkan penyamaran katanya itu perusahaan milik mertuanya pengelolanya diserahkan pada istrinya yang mertuanya siapa punya harta berapa saya ketawa aja bagaimana pola-pola seperti ini masih dianggap mempan kayak dulu banyak beberapa yang zaman siapa namanya yang pegawai pancak itu kan selalu istilahnya ada tambang batu bara punya tambang batu bara kan selalu begitu mengkamuflasenya nah sekarang bisnis milik mertua gitu dipercayakan pada istrinya kemarin kan gitu kan fleksi segala macam ini ini jelek-jelek ini ya usaha gitu berapa omset dan berapa keuntungan dari refleksi itu iya iya kita kata tokok lontong istri saya punya minimarker 2 sebelum covid itu tahu saya bagaimana keuangannya gitu loh bergaji karyawannya aja kadang-kadang harus subsidi silang gitu gak apalagi terus terang aja di perumahan Bekasi gitu orang yang refleksi cek aja itu berapa orang sehari yang datang gitu loh jadi jangan kemudian kita dibat lucu deh gitu siap siap bang sawd ini sebagai closing statement mungkin ya bang sawd ini kan KPK kita ketahui semua adalah anak kandungnya reformasi gitu tapi kepercayaan masyarakat sekarang terhadap KPK ini sudah sangat rendah gitu bang sawd nah bang sawd bang sawd juga sering mengatakan udah lelah nih capek ngomongin KPK tapi kira kita tentunya tetap harus optimis gitu ya bang memperbaiki KPK mungkin juga merevisi undang-undang KPK nah silahkan bang sawd closing statementnya ya jadi kembali lagi kita harus melihat ya kalau kalau mau saya saya apa namanya kalau kita memang mau mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak tidak baik ya itu di layar itu ada kelihatan ya oh ya 34 ya kita dapat angka 34 itu kan banyak yang menilai itu ekonomi intelijen unit internal nasional country risk guide terus dan seterusnya dan seterusnya dapat angka 34 ini kan sangat ruwet ini jadi kalau 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 mas pedas tanya saya gimana saya pikir kita tinggal nunggu pemerintahan baru dari tiga calon ini bisa gak nyelesaikan ini ya kan gitu jadi sekali lagi ini cukup cukup ruwet kalau kita mau mengatasi ini disini kan termasuk bagaimana political risk apa namanya itu economic survey aja menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang terkaitan dengan PNS dan ineficient dan seterusnya jadi kalau kita memang mau nanti mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang harus kita lakukan dalam kaitan bagaimana kita bisa apa namanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada saat ini saya pikir kita harus kembali lagi bahwa apa yang harus kita lakukan dalam pemberantasan korupsi tentu pedangnya adalah di pemerintahan baru karena yang pemerintahan sekarang dia bagian dari masalah dan dia adalah penyebab dari undang-undang KPK itu diabaikan begitu saja jadi agak sulit kalau kita berharap di pemerintahan sekarang gitu mas baik-baik terima kasih banyak Bang Sawat nah sekarang tinggal giliran Mas Boyamin closing statementnya nih apakah Anda masih punya optimisme nih Mas Boyamin kedepan KPK bisa lepas dari permainan politik tingkat tinggi ya saya selalu semangat kok kalau negara ini akan lebih baik bahwa ini kita harus minum jamu yang pahit itu dari proses-proses ini ya memang inilah ketelendoran kita semua dan kita harus menelampil pahit ini untuk sehat dan saya yakin akan setidaknya tidak akan terulang lah memilih pemimpin KPK yang kontroversi itu tidak mungkin berani lagi DPR dan Pansel gitu kan setidaknya harus level itu gitu jadi jadi perbaikan ini mau tidak mau seperti dipaksa dan ke depan saya melihatnya pemerintahan itu kalau tetap 3,4 gitu jadi saya tidak mau menilai 34 gitu orang kesannya oh 30 gitu itu saya kalau indeks persepsi anti korupsi itu saya buat 3,5 gitu jadi supaya secara psikologis kita itu rendah banget gitu loh dari berapa dari 10 kalau kita berapa dari 100 jadi harus kita budayakan psikologisnya begitu nah dari sisi itu memang ya tidak bisa berharap lagi sudah mestinya kalau mau itu bahasa saya kalau masih pemerintah yang dianggap pemberantasan korupsi masih diagenak satu aja kok cabut revisi undang-undang KPK pakai perpu kalau DPR nanti menolak ya sudah pasti gak berani nolak karena menjelang memilu momentum sekarang ini paling bagus kalau mau diambil gitu jadi itu kalau pemerintah ini masih ada masih ada bersama rakyat Mas Boyamin intrupsi dulu Mas Mas Boyamin mau Pak Bang Saut ditangkapi dulu saya pernah ngomong itu perpu itu katanya kalau negara dalam keadaan darurat eh ini darurat korupsi tau Mas Boyamin lanjut ada yang masih mau di bahasa saya gini saya beberapa kali juga ngomong bahwa negara ini akan bubar karena dikenang dimulai dari mana undang-undang nomor 19 tahun 2019 karena nanti korupsi jadi merajalela dan pada saat baru gak sampai 100 tahun ke depan negara ini bubar karena korupsinya merajalela kesejahteraan menjadi sangat minim dan negara-negara bagian itu akan pulau-pulau akan memisahkan diri dari Jawa dan Jakarta karena apa ternyata duit hak mereka dikorupsi semua ngapain ikut Indonesia kira-kira gitu jadi dan itu akan dicatat sejarah gitu negara ini bubar dimulai dari mana dari revisi undang-undang KPK itu aja jadi kalau mau dicatat tulis sejarah begitu ya silahkan nah tapi saya memberikan solusi kalau negara ini pengen baik dan tidak dicatat sejarah negara ini akan bubar cabut undang-undang nomor 19 tahun 2019 yaitu isi revisi undang-undang KPK itu aja tidak terlalu banyak lah kalau masih mau ini masih ada waktu dan kalau mereka pinter gitu pemerintahan ini untuk kampanye nah sebelum pilpres cabut pakai perpu itu mungkin ya saya bukan kacari politik bisa jadi dapat 10 persen tambahan gitu kan betul-betul satu putaran ini kan kira-kira gitu emang bisa satu putaran kayaknya belum deh Mas Boyamin saya yakin seyakin-yakinnya tidak akan satu putaran saya karena politisi gitu kan jadi rasanya gak bisa lah satu putaran itu nonsense lah jadi itu kalau dan berikutnya adalah saya akan kugat ke pres Pak Jokowi paduka yang mulia presiden Republik Indonesia bisa menyangkut pemerintahan Pak Firly karena tidak ada kalimat pemerintahan dengan tidak hormat padahal diktum menimbang mengingatnya di poin dua itu adalah putusan Dewan Pengawas KPK bukan hanya semata-mata surat permohonan pengunduran dirinya Pak Firly nah putusan Dewan Pengawas kan pelanggaran berat dengan sanksi terberat maka harusnya itu disebut pemerintahan dengan tidak hormat sehingga ya tadi saya katakan untuk efek dera maka saya buktikan saya akan buka beneran ke PT UN dan saya yakin pada posisi ini saya punya dalil kuat karena apa yaitu tadi masa pegawai negeri yang segera menggelapkan uang kecil-kecilan aja diberhentikan dengan tidak hormat ada urusan perselingkuhan juga bisa diberhentikan dengan tidak hormat urusan korupsi juga gitu dengan tidak hormat nah ini ditugas menjadi ketua KPK malah diduga korupsi melanggar kode etik berat dan kemudian hanya dihukum mengundurkan diri jadi perlu digugat ini ke presisi ini terima kasih baik-baik terima kasih banyak Mas Boyamin terima kasih juga Bang Saud atas waktunya kita jumpa lagi mungkin di lain kesempatan ya demikianlah diskusi kita di program crosscheck akhir pekan ini kita ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan arah sumber yang menarik lainnya terima kasih salam sehat selalu dan juga selamat merayakan Natal dan juga tahun baru 2024 selamat menikmati sub indo by broth3rmax